Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bener! Nah gue ga belajar jadi kayak gue agak fomo, kan nyemul nih Oh bener, apalagi kalo SI ya kan? Iya, bener-bener Udah bosen ga sih? Eh nongkrong? Nongkrong aja! Halo! Halo! Jadi hari ini kita bakal nongkrong dan bakal ngasih tau nih Dan kita juga bakal review makanan ya hari ini Sesuai dalam episode kemarin juga kita udah review ayat Dan sekarang kita bakal jalan-jalan dan sekarang kita udah diampe dimana nih? Di Bicom! Abis kelas ya? Abis kelas! Abis kelas! Ada tambahan 2 personil nih Iya bener sekali! Oh bener, boleh! Sock! Halo ya lo, kenalin aku Aulia Hai, aku Abel Dan kita bakal melindasin sama Keisha Yeay! Nah sekarang kita tuh sebenernya mau nongkrong tuh kemana gitu? Kita mau nyamperin tempat-tempat hits kali Yang kayak anak nangor pasti kalo nongkrong kesana gitu Bener Kalo nugas pasti kesana Betul Jadi pastiin temen-temen semua nonton dari awal sampe akhir Karena ini mungkin bisa jadi rekomen kalian nih Untuk nongkrong di jati nangor Bener sekali! Apalagi buat Mabem-mabem yang baru keterima SNMPTN kan? Oh iya bener Bener Jadi ini bisa buat referensi gitu Langsung kali ya Oke, ikutin terus! Yeay! Oke, sekarang kita udah nyampe di salah satu tempat yang selalu rame nih di jati nangor Bener Biasanya tuh temen-temen kalo habis ngampus Kesini? Kan pasti nongkrong dan menugas gitu kan Selapun kadang nugasnya cuma gimmick ya? Iya Lebih ke hangout sih ya Nah sekarang kita udah nyampe dimana nih Cash? Di Backstakes! Yeay! Semua-semua aja kali ya? Nah, bener Daripada penasaran juga kan temen-temen Niel Fellow Ya kan? Kita sambil ngobrol-ngobrol dan lihat-lihat akhir-akhirnya di dalam Backstakes ada apa dan kayak gimana Terus bener-bener yang enak tuh apa gitu ya? Betul, let's go! Oke, sekarang kita udah duduk di salah satu spot yang ada di Backstakes Dan di Backstakes ini ada tiga spot ya? Bener, kebahagia kelihatan disana ada yang indoor Terus ini kayak semi outdoor Semi outdoor, terus sebelah kalang kita itu outdoornya Full outdoor gitu Nah, ada yang menarik nih tapi Cash dari Backstakes Apa tuh? Sebelah kita nih apa nih kira-kira? Oh Itu tuh kayak buat live music gitu, Ol Jadi setiap ada occasion tertentu, ada event-event tertentu Disitu nanti biasanya ada live music Seru banget ya? Bener Jadi kayak ga usah jauh-jauh ke Bandung atau kemana Iya Karena di Nangor kalo mau doing live music juga ada Ada, betul Nah, kalo mau order di Backstakes ini kita ga usah ngantri lama-lama di depan Oh iya? Karena kita tinggal scan aja Oh nooo, oke Jadi ini setiap meja disini udah disiapin gitu Oke oke, coba kali ya kita scan kali ya Kita scan kali ya Oke, ini sih ada Ada dong Wow Oh teknologi Terus tinggal order aja deh Kita pilih-pilih dulu ya Nah, karena tadi kita udah mesen ada 4 menu ya Bener Berarti sekarang kita tinggal tunggu aja nih makannya dateng Tadam! Makanannya sudah sampai Oke, nah sekarang daripada keburu dingin kita langsung cobain aja kali ya Boleh Mungkin kita sambil jelasin kali ya Cash, ini kita pesan apa aja Oke, mungkin boleh kamu tuh Oke, pertama kita pesan ini salah satu menu yang coffee-nya Ini Ice Coffee Backspace Oke, oh jadi namanya emang Ice Coffee Backspace Iya, signature dong Kita harus yang signature-nya Backspace ini Oke Nah, kalo itu apa tuh kira-kira? Nah, kalo ini aku tadi order ini namanya Laishimoito Tuh, jadi ini tuh kayak soda Terus dipakein Laishish syrup Terus lemon Terus juga Apa nih? Seger ya? Ya, kayak asem-asem gitu Terus kalo buat makanan kita pesan ada 2 disini Apa tuh? Mungkin yang ini dulu kalian Oh ini, ini tadi pesan spaghetti carbonara yang beef ya? Betul Tuh Kalo itu apa? Ini ada dessert-nya, karena kita suka yang manis-manis gitu ya Iya, benar Terus ada makan main course, gak ada dessert gitu Iya Yang dessert ini kita pesan banana ice cream Toh Banana ice cream ya Jadi ini tuh pisang terus di Kasih scoop ice cream gitu di atasnya Iya Tapi pisangnya itu sebelumnya dilumberi tepung roti dulu Jadi crispy Kasih keju juga, terus banyak toppingnya gitu Kayak sprinkles-nya Oh my god Ya Biasa sabar banget, langsung aja kita cobain Yang mana dulu? Itu dua kali ya Oke, ini dulu Ini carbonara-nya lumayan banget ya kursinya Untuk harga ini berapa ya cash tadi? Tadi Rp27.000 FYI ini semuanya Rp20.000an Jadi gak ada yang di atas Rp30.000an Makanan dessert sebenernya Rp20.000an Benar Jadi ini kita pesan empat menu Itu di bawah Rp100.000an totalnya Iya Wow Punya dulu, punya dulu Kalo dari aku, aku suka banget Jadi kalo carbonara aku itu biasanya liatnya dari kayak Dia creamy atau enggak Terus bikin enak atau enggak Karena kan misalnya carbonara kalo terlalu kental, terlalu creamy gitu kan dia suka enak ya Tapi ini enak sih menurut aku Mantap Setuju, terus dia kayak rasanya gak cuma creamy dan asin doang Tapi kayak Apa ya Kayak apa ya, flavor-y banget gitu loh Karena dia pake mushroom juga Jadi karena kita pake beef Jadi lebih enak juga sih Terus kayak dikasih parsley Betul Berarti improve gak nih? Proof Oke, improve, aku juga improve banget Minum dulu kali ya, haus nih Hauus ya Oke Enak Enak Aku pecinta kopi sih Oh Aku suka Kamu abisnya menumpuknya Kayak kopi susu biasa Tapi Enggak terlalu yang terlalu manis Enggak Tapi tetep gasih juga kopinya Oke Tapi dia Ada kayak Apa ya Creamy kah? Atau cair atau gimana tuh? Si coffee-nya Dia cair ya Bisa perliatan gak sih? Cair, tapi Walaupun dia cair gak Yang kadang kalau terlalu cair Rasanya gak ada gak sih Kayak suka hambar Nah ini tuh gak Bener Kalau mojitonya gimana? Nah kalau mojitonya Kebetulan aku tidak bisa menem coffee Gitu kan Jadi aku Pesan si mojito ini Dia juga sodanya gak terlalu strong Jadi menurut aku Enak aja gitu Karena aku juga agak gak bisa tuh Yang gitu-gitu Gitu kan Kalau kesini siang-siang Ini kayaknya paling pas sih Buat diri Betul, setuju Terus Ini dapet leci Dapet leci juga Jadi sesuai namanya gak cuman leci sirup aja Tapi dapet buah leci-nya juga Nah oke Nah karena tadi kita udah membahas minuman Kita lanjut si dessert-nya yang tadi Aku udah sabar banget sih Pisangan ini kayak sempet Hmm I love it Oke langsung aja kita coba Dan Dan Crispy banget Pisangnya ber-crispy banget Padahal kita udah Order ini udah kayak Agak 10 menit yang lalu Tapi ini masih crispy Wow Walaupun ini ice creamnya mungkin udah bisa dapet ya Agak meleleh Bener Karena udah ditungguin Tapi pisangnya masih crispy banget Hmm Terus juga si pisangnya ini Gak begitu manis Jadi agak asem gitu kan Dan si ice creamnya itu melengkapi Dan topping-toppingnya juga Dan kalian tau ini kejunya banyak banget loh guys Lumayan Jadi enaknya manis, asin, gurih Hmmmm Satu tempat gitu Oke Berarti ini approve gak nih? Approve dong Oke Oke Kalau kalian lagi gak pengen makan yang berat-berat Cuman pengen ngemil-ngemil aja Ini cocok banget Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Boleh Kamu mau rating makanan-makanan di Backspace ini berapa? Keseluruhan ya? Keseluruhan dulu Keseluruhan aku tujuh Kalo tujuh? Oke Aku berapa ya? Berapa Kalau dari aku Aku tujuh setengah deh Tujuh setengah Oke Karena worth it banget Kalo dibandingin soal harganya gitu Ya Kayak rasanya oke Harganya juga oke Menurut Tapi kalo dari Keempat ini Kamu paling suka mana nih? Kayaknya aku paling suka ini deh Oke Kalo aku adalah ini Brand ice cream Ini adalah kecintaan aku Karena kayak Iya Bener Bener Terus kayak di crispy juga kan Jadi gak yang kayak Benyek gitu kan Biasanya kalo misalnya gini kan Udah kayak meleles kan Iya setuju 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 Jadi kayak approve semuanya Oke Happy ya? Happy banget Aku happy banget kenyang Padahal gak Kayaknya gak mesen sebanyak-banyak sih Iya Banyak sih sebenernya ya Tapi cukup lah Oke lah ya Cukup banget Bener kenyang Nah tapi Setelah dari sini kita juga akan Ke satu tempat Yang bisa untuk nongkrong juga Penasaran kan ini tempat apa gitu kan Dan gak jauh nih Oh bener Langsung aja kali ya Langsung aja ikutin terus Oke jadi tadi udah ada Casey sama Awang ini Bener Sudah review makanannya Dan sekarang kita udah dari sepohon kopi Dan sekarang kita udah di dalem sepohon coffee ya Dan Ya sekarang kita ada di workplace-nya Atau mungkin kayak keworking-nya dari sepohon Ini tempatnya eksklusif banget Ada AC-nya Terus bisa rame ya Buat nongkrong bisa Iya bisa Buat kerja yang tugas juga bisa Dan tadi juga kita udah pesen ya Bel ya Dan tadi aku lihat harganya tuh affordable banget buat kamu yang emang nge-cost Dan juga emang lagi... Akhir bulan tuh cek banget nongkrong di sini ya Bel ya Karena harga itu sekitar Rp15.000 sampai Rp30.000an aja gitu Jadi kayak affordable banget gitu Buat beli mesen minum doang juga oke Buat snack-snack kecil juga tadi oke Tuh, dan tadi juga kita abis lihat view-nya nih ya Bel ya Dan kagetnya ini ijo banget Jadi ini ada banyak pohon, ini juga ada di sawah-sawahnya gitu ya Bel ya Benap, dan tadi kan kita datang udah disabur dengan ijo-ijo Dan dari dalem juga yang nyata tuh ijo-ijo-nya jadi makin... Apa tuh? Healing juga gitu Healing yang makin... Pol gitu Aku sambil nungguin makanannya jadi kita sambil nunggu sekali ya Bel ya Benap Yeay, lihat makannya sekarang Dan kita mau nyobain makanan yang tadi kita pesen Dan kita bakal kasih tau dulu nih apa sih nama menu-nya disini gitu Kita lihatin kalian biar jelas Yang dua-dua deh Oke, ini namanya beef stroganoff Stroganoff Iya, dan yang ini, ini chicken-nya ada joli butter ya Bel ya? Bener Dan yang paling kita kagetin dari... Kalian ini tampilannya cantik banget ya Bel ya? Cantik banget ratingnya Ratingnya cantik banget dan ini harganya ga nyampe Rp30.000an Jadi yang ini harganya Rp24.000an dan yang ini harganya Rp26.000an Sangat-sangat affordable ya Bel ya? Ya buat anak-anak kuliah tuh kayak dengan porsi yang nasinya sebakul Ini sebakul banget dan banyak pauknya juga Iya dan ini pasti bakal kenyang sih Tentang Mau ini dulu? Ini dulu deh Oke Satu, dua, tiga, chaaaan Let's eat Hmmmm Ya lo ga jelas nih orang Ekspresi gue mengatakan itu enak banget Banget Dan kagetnya ini rasanya tuh kayak ga daging yang alat gitu loh Iya, dagingnya ga alat Terus diciu, dikunyah tuh enak banget Dikunyah mantep banget Dan ternyata ini bumbu mushroom Keliatan karena banyak mushroomnya Hmmmm Jadi kayak Tunjukin, tunjukin mushroom Hmmmm Ini mushroomnya Kita coba Belum soalnya mungkin ya Mantep Mantep Kebetulan aku ga suka mushroom Mungkin kalian yang ga suka mushroom juga Gak apa-apa aku gausah dimasak Karena ini ga se strong itu ya Iya ga strong itu Sekarang kita cobain yang Jolly Butter Butter Kita lagi get chan Eh mentega Eh mentega Tapi uniknya ada Menteganya tuh warnanya tuh Orange gitu loh Orang Tapi dari mulut gue, gue merasakan disini ada tomatnya Maksudnya kalian rasa tomatnya Bener Bener Jadi ga cuma mentega aja Pantesan warnanya orange guys Bener Bener Warnanya orange karena Ini dominannya kemanis Iya bener Selain ini asin Rasanya mushroom gitu Kalo menurut gue Ini butternya itu rasanya sama banget kayak bumbu pasta menurut gue Bener Rasanya tuh kayak bolognese tapi yang ga ada dagingnya sih Bedanya cuma itu Tapi bumbunya tuh rasanya hampir birik banget sama bolognese Bener Tapi kadang tuh ya, aku merasa bolognese itu kadang enek Dan ini ga tapi Ini aman Mungkin ini lebih strong itu ke butternya dibandingkan sama tomatnya Bener Oke, tadi kita udah cobain 2 makanan ini yang dijual di sepohon Dan sesuai dengan episode kemarin Karena kemarin juga kita reting ayam geprek Jadi kita mau reting nih makanan main course-nya dari sepohon Dari 2 menu ini Mungkin dari lu dulu kali, Bel? Oke Aku yang aku angkat pemenangnya ya Oke 1,2,3 Tama dihitung dia udah angkat ya Aku suka ini, menurut aku ini pas banget rasanya Terus aku kasih rating 4 per 5 4 per 5 4 per 5 bintang 4 Kalau dari aku pribadi, aku memilih yang ini Awalnya aku sama kayak Abel pengen memilih yang ini Cuma setelah aku coba ini sampai habis rasanya setengah Aku mau menemukan rasa Mungkin tadi awal-awal aku belum campurin ini Belum di mix well Jadi aku pas udah mix rasanya tuh lebih berasa gitu Lebih keluar dibandingkan ini Karena ini mungkin mushroom Jadi rasanya ga terlalu asin Atau ga terpauh ini Rasanya bener-bener berwarna gitu Selain dengan warnanya gitu Jadi menurut aku ini enak banget Dari aku 4,5 dari 5 Dan kalau misalnya kalian suka yang asin, manis Terus ada rasa tomatnya, kalian akan suka yang ini Cuma kalau misalnya kalian rasa, aduh aku kurang suka tomat Gitu-gitu, kan bisa banget beli yang mas Tapi ini dua-duanya rekomen banget Karena harganya cuma Rp24.000 sama Rp26.000 Wah, sangat terlihat banget ya Ini juga tadi aku rupa sebut ada paprikanya ya Ada paprikanya Dan sayurnya juga fresh, semuanya fresh Tadi ada bawang bombay juga fresh, semuanya fresh pokoknya ya Bagus gitu Yeay! Udah dateng nih minumannya, Das Dan kita tadi udah pesen 4 minuman Dan sebenarnya udah dateng di sini Dan kali ini kita bakal cobain dua yang unik ya? Iya, bener Tapi kita sebutin dulu ya nama-namanya Yang pertama dari... lu dulu ya, Bel? Ini ada Mary Submarine Terus ini ada Sugus Terus ini ada apa, Das? Dan ini ada Paddle Pop Mungkin sama rasa kayak es krim, ada unumnya gitu Dan ini yang terakhir ada Choco Javo gitu Mungkin coklat mungkin ya Coklat mungkin ya Dan kita mau cobain yang ini kali ya Karena ini unik banget namanya Yang satu Paddle Pop, yang satu Sugus Mungkin rasanya sama banget kayak brand itu kali ya? Iya, mungkin kali ya Tapi daripada penasaran, kita cobain langsung aja Dari penampakannya dulu ya, Beb Oh, penampakannya dulu dong Maaf, udah haus nih ceritanya Penampakan yang gue dulu deh Yang gue tuh yang namanya Paddle Pop di sini dan... Ini mungkin coklat di bawahnya Dan pakai susu gitu Jadi mungkin rasanya lebih... Lebih creamy mungkin ya? Lebih creamy kayaknya Iya, rasanya kayak creamy banget gitu Pilih aku sih akan coklat banget Bener, coba yang lu Ini Sugus tuh seinget Aku berwarna-warni ya kalo permen Tapi ini dia kayak susu krim gitu Jadi aku penasaran banget sih Let's go Lu dulu sih Tadi lu bilang orange ga sih? Iya kan? Kok bener? Iya, abisnya warnanya itu kuning, sedikit coklat Jadi menandakan tuh rasanya tuh orange gitu kalo buat gue Bener-bener Kayak rasa-rasa citrus-citrus orange gitu Dan yang punya gue, bener juga kata lu Coklat banget rasanya Kalo disesuaikan dengan Hashtim Pedal Popsi Mungkin pedulannya secoklat kali ya? Ini aku juga enak, tapi mungkin bukan buat semua orang Jadi selera ya Karena selera pasti beda-beda gitu Karena kalo kamu ga terlalu suka asem, ga terlalu sih kayaknya Tapi aku personally suka Jadi kalo yang agak suka asem-asem gitu Harus coba susu Tuh, dan kalo kalian suka coklat dan creamy Boleh banget cobain yang pedofot Yeay Ini enak banget, rekomen Oke, tadi kita udah cobain 2 makanan main cross Yang ada di Sepohon Dan juga 2 minuman yang unik-unik banget di Sepohon nih, Belle Sebenernya rekomen ya, Belle ya dari minumannya Sambil makanannya sebenernya rekomen Karena dari harganya wajib banget di underline nih Harus banget dibob Iya, yang tadi tuh makanan segepok-segepoknya cuma 24-26 ribu Betul, jadi kayak worth it banget Buat kamu yang nugas, nongkrong, disini cocok banget Ini perfect deh di Sepohon Coffee, oke? Sekarang kita apa, Des? Sekarang kita langsung ke Panco Panco Yeay Sekarang kita ada di mana? Panco Jadi, Panco ini salah satu tempat yang selalu rame ya Benar Jadi, misalnya rame-nya agak subuh gitu kan ya? Iya Iya, subuh ke malam Betul Jadi, soal satu pilihan anak-anak di Jatina Hall Untuk makan snek mungkin dari dunia Iya Jam 1 lapar? Kesini Jam 2? Kesini 3, 4 dan seterusnya sampai menunggu di sekat subuh? Kesini Iya Pokoknya disini malam gitu ya? Siap agak jarang Iya Emang ambience-nya tuh malam banget Iya, benar kayak agak remang tapi terang di mana gitu Emang di pinggir jalan, jadinya kalo malam ga diperhatiin gitu Iya, benar Dipancangnya di mana apa sih? Dipancangnya juga pancang! Apa? Roti Ada, nasi goreng ada Buat yang jobong-jobong, hidung susu jahe ada Eh, sedap, benar Lengkap banget Tapi mau kopi-kopi Nanti jalan aja, sorry Iya, ada juga Dan kalo ga satu harganya operabel ya? Bener Di bawah 15 ribuan deh kayaknya Nah, karena operabel jadi kira-kira ini lumayan banyak ya sama satu Iya, korek Kalap ga? Kalap Kalap Yang manis-manis nanti apa yang asil-asil ada ya? Ada, lengkap Oke, jadi keraknya juga udah penasaran ga sih tentu-tentu dia fellow nih, ya kan? Jadi kira-kira tunggu, kita biar nongkrong-nongkrong aja Iya, nongkrong-nongkrong Kira-kira tungguin makanannya sampai datang Nah, udah datang nih makanannya sama minumannya Yeay Yeay Di sini, dari paling kiri ada pancong grinti Mantap Terus ini apa nih? Ini ada roti asin, dalamnya kayak... Dalamnya apa tuh? Oh, sama kornel Yap Apa ga siang gitu ya? Ini adalah pancong opomalti Apa aja opomalti? Terus kita pesan dua minuman Betul Ini susu dan coklat Dan ini milo Sudah diminum sedikit ya? Betul Betul Ini dua-duanya suka mateng ya? Iya, dua-duanya suka mateng ya? Iya, dua-duanya suka mateng Karena emang yang ikonik di pancong adalah pancongnya suka mateng Tapi kalo kalian ga suka yang sedikit tenang boleh... Iya, tergantung kalian prefer yang mana? Mau yang mateng, ga mateng? Atau yang sama sekali goreng-goreng? Gila, tiga Ya Selamat tinggal Ini tuh mengingatkan gue sama kornel Ya? Oh, iya Dengan S2, SMP Kornel aja kan bisa kornel, pancong, balok, itu lah mirip-mirip ya? Kenapa lu bentuknya doang yang beda? Bener Ini gua ga suka sama apa sih? Suka banget ya? Masa ditanya lah ya Kornel aja sih ga suka gitu Ya, kayak crunchy-crunchy-crunchy-nya ada Ya Manisnya dapet Aduh, enak lagi Dan yang perlu digaris bagi adalah affordable banget kan? Murah banget Berapa nanti? Rp10.000 aja Rp10.000 aja Rp10.000 udah dapet toklopak itu berarti murah banget Bener banget Kenyang? Kenyang sih, karena ini kan juga manis ya Jadi kalo makan manis itu lebih cepat Kalo makan banyak-banyak, takutnya enak juga sih Bener Oke, Nih, takut abis duluan, ada yang lain kali kan? Iya, boleh Pernasaran banget Kayak yang lebih kenyang, maksudnya rotinya Bener Roti Asin Tapi untuk kali ini asin ya Kita makan yang asin Dan kita makan yang asin Let's go Cuma Enak banget Enak banget Enak banget Ini masih amet Iya Kayak enak banget Jadi kalo kalian lihat sebenernya kayak Kornelnya banyak tuh tolernya juga tebel gitu Kalo kayak asal taro Jadi ini rotinya krispi banget Bener Dan bateri juga Kayaknya dia pake margarinnya tuh yang banyak gitu Jadi kayak aduh sedap banget Berarti yang enak yang margarinnya banyak Bener 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 Terima kasih Mas Pancong I love you I love you Kan makan haus ga sih? Haus Haus Maksudnya haus Iya haus Konsepnya romantis gitu ya Awww 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 Kucing Itu apa? Dengkau Ini Milo Jadi Dengkau dan Milo ala pancong Iya Dengkau Dengkau sih Ya Milo sih Enak Milo Enak Milo Ya Milo ada uangnya aja Kalo aku personalnya lebih suka Dengkau Jadi aku sukanya Sebenernya aku sukanya Milo Tapi karena aku pasangnya kepalnya Awww Sudah banget ya Iya Jadi kayak aku rela minum Milo Eh minum Dengkau demi kamu Kalo lu gimana? Kalo sebetulnya kita apa aja suka sih ya Kita bener Kita benernya suka sih Ya Makanannya pemakan segala ya Iya Omnifora Oke terakhir Ya Oh my God Green Tea Green Tea Kita move lagi ke Pancong Pancong tercinta Kita liatimu lu Pancong tercinta Jadi Pancong tercinta berapa? Masalah harga Ini hostnya emang agak pelupa Jadi Dan lebih ketakut salah ya Nanti kita ngasih Informasinya ga kredibel gitu kan Gak bisa dijadikan rekensi dong Iya Ya Maksudnya ga jelas ya Iya Jadi nanti kita tulis disini aja Karena ini berdasarkan riset dari Abang Pancong Jadi pancong benar dan Kredibel gitu Gisa dicek dikenu pancongnya lalu Oh iya Tchaan Aku mau dia dulu Aku sebenernya ga soal Green Tea Tapi ini rasa Green Tea nya tidak se strong itu Jadi aku aman Buat aku aman Setuju? Keren Udah gitu dia di mix sama Susu, ketawa manis juga kan Susu, ketawa manis juga kan Jadi kayak... Padahal kan Green Tea kalo benar sih kalo faiz ya Iya Tapi ini pas Dipas, kayak manisnya Jadi buat yang kayak Abel yang kurang oke sama Green Tea Masih bisa dimakan ya Aproff ya Abel Aproff Dan sekali lagi untuk harganya nanti ada di bawah ya kan Supaya pasti benar Yummy Suka ya kayaknya Kauin deh abisin deh Suka ngelapar dan kadang-kadang bingung ya Dua bulan ya Oke, kita rating kali ya Benar Kalo dulu kali ini Karena emang food vlog Jatina Angor ini Kita dari kemarin nge-rating-rating Tadi kalo kafe-kafe tempat nomornya juga di-rating-rating juga kan Nah sekarang pancong ini kita rating-rating juga Oke ada yang kaya share dulu mau rating overall berapa? Kalo minuman karena dia basic Seperti minuman pada umumnya ya kan, minuman sunset yang terus kasih es dan sebagainya Jadi ya 6 lah ya, 6 persepuluh gitu Nah tapi tuh untuk makanannya ini Kerennya murah banget ya dan enak, mantap gitu Aku 8 persepuluh Yeay! Dan dari menu ini lo pengen suka yang makan ya, DJ ini Kocong green tea? Iya Ini dari gue Sekarang dari Dustin apa? Kalo minum gue setuju sama Keisha Karena ya udah Milo dan Denko pada umumnya gitu Jadi menurut gue... Karena ya kita beli setan di rumah gitu masih bisa gitu Jadi menurut gue 7 lah per sebulan Oh, 7, oke Cuman karena gue yang pecinta asin, untuk makanannya biar 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 ke rotinya Kalo misalnya harganya sama gitu Ya, bener Tapi kalo misalnya dari makanan manisnya, gue paling suka tuh sebenarnya coklat gitu Karena gue biar biar coklat, cuma ada green tea Tapi untuk yang dari tiga ini, gue akan membeli rotinya Yeay! Overall, kenapa? Overall, makannya menurut gue 8,5 di full Mantap ya? Mantap, oke Aku ya? Boleh Kalo aku miluman bener sih ya, setuju kayaknya kita satu ya Iya bener ya Satu pendapat dari aku juga sama lah, kayak DASD 7-10 Kalo buat makanan, aku paling suka sebenarnya yang ini Oke Karena aku setiap kepanjang sama saluter ini Jadi kayak ga bisa dicitamatiko gitu Oh, oke Cintamatiko? Bener, tapi kayak setengah mata, terus omumatina masih atasnya Ya, gitu Sekarang kalo... Makanan kali ya? Iya Overallnya dari aku... 8 8 Selamat pancong Oke, kita udah cobain makanan manis, asian sama minumannya Dan tadi kita juga udah ke tempat-tempat nongkrong yang hits buat nugas dan hangout sama temen-temen Habis ngampus ya kan? Jadi siang, sore, sampe buat malem nih tempat nongkrongnya Betul Oke, mungkin tempat tadi juga yang udah kita kunjungin dari mulai sepohong, base-base Jadi sini juga pancong bisa? Pancong! Jadi referensi teman-teman nih yang mau jadi tangan atau mau kuliah offline nih sekarang Bener, mau bawa sama teman-teman Bener, untuk makan di tempat yang udah kita tadi kunjungin Tugas ya kan? Kayaknya abis kita datang ke tempat-tempat, kayaknya kita harus pamit undur-undur Iya, bener Bener Oke, terima kasih banyak semuanya udah ikutin kita tadi dari ke cafe-cafe sampe ke pancong ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya ke teman-teman kalian buat jadi referensi Tunggu kanan-teman kalian selanjutnya di Youtube-nya Myilkom Bye-bye! 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 Bye-bye!